ada yang diadakan oleh skill academy dan juga teman-teman semua kita bakal ngebahas cara menyelesaikan kelas pelatihan sampai teman-teman semua menerima insentif terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini aku bakal ngebahas ke teman-teman semua cara penyelesaian kelas pelatihan sampai dengan teman-teman semua menerima insentif 600.000 nah kalau teman-teman lihat ya guys atau teman-teman semua sudah membeli pelatihan sesuai dengan pelatihan yang udah direkomendasikan pada video aku yang satu ini pastinya kalian tampilannya sudah seperti ini di bagian kelas saya buat teman-teman semua yang belum menyelesaikan silahkan teman-teman selesaikan dengan cara klik tombol lanjut ya guys jadi nanti harus sudah checklist semua sampai nanti kalian bisa untuk memberikan rating dan komentar terhadap pelatihan yang kalian kerjakan nah jadi teman-teman pastikan ketika di kelas pelatihan kalian ada seperti ini beri rating dan komentar silahkan teman-teman beri rating dan komentar tersebut setelah teman-teman semua memberikan rating dan komentar maka langkah selanjutnya kalian boleh cek di bagian daftar sertifikat kalian dan kalian lihat sertifikat serta kalian bisa mendownload sertifikat dari pelatihan yang kalian beli oke oke nah maka setelah mendownload sertifikat yang udah kalian dapatkan yang kedua ini aku lingkari maka langkah selanjutnya teman-teman semua menunggu ya guys 3 sampai 7 hari ini di luar sabtu dan minggu dan hari libur nasional untuk sertifikatnya muncul di dashboard prakerja ini kah yang selanjutnya teman-teman semua boleh klik di bagian cek status sertifikat oke dan kalian bisa klik cek status nah disini ya guys sebenarnya sudah ada poin-poin pentingnya yang harus kalian tunggu hingga cek list yang pertama tadi sudah menyelesaikan progres 100% yang kedua teman-teman semua sudah mengerjakan post exam dan mendapatkan sertifikat dan yang ketiga nanti pihak skill akademi akan melaporkan sertifikat ke Bukalapak baru nanti dari Bukalapak ke dashboard prakerja ini membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari intinya dari skill akademi ke dashboard prakerja kalian itu membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari seperti itu teman-teman tanpa menghitung sabtu dan minggu nah langkah yang selanjutnya setelah kalian sudah beri rating dan ulasan di lembaga pelatihan setelah itu kalian download sertifikat dan menunggu sertifikat muncul di dashboard 3 sampai 7 hari teman-teman semua silahkan kembali ke akun prakerja kalian setelah itu teman-teman semua buka kembali dashboard prakerja kalian dan cek di bagian cari pelatihan dan kalian lihat di bagian riwayat pelatihan oke dan kalian scroll ke bawah teman-teman disitu nanti bakal muncul judul pelatihan yang sudah kalian beli teman-teman nah ketika nanti di dashboard prakerja sudah muncul sertifikat pelatihan ya teman-teman nanti ciri-cirinya seperti ini kalian artinya sudah bisa menulis ulasan oke dan untuk teman-teman kalau nanti sertifikatnya belum muncul di dashboard seperti ini contohnya kalian belum bisa memberikan ulasan seperti itu teman-teman jadi nanti kalimat ulas itu berwarna abu-abu tidak bisa di klik ya teman-teman dan nanti kalau sudah muncul sertifikatnya di dashboard prakerja bakal seperti ini dan kita lihat ulasan oke nah ini artinya teman-teman semua sudah memberikan rating dan ulasan di dashboard prakerja nah maka langkah selanjutnya ya guys setelah tadi kalian menunggu 3 sampai 7 hari sertifikat muncul di dashboard maka langkah selanjutnya adalah memberikan rating dan ulasan di dashboard prakerja sampai nanti seperti ini ada tulisan selesai oke teman-teman nah kalau sudah seperti itu gak lama kemudian nanti bakal muncul jadwal insentif teman-teman semua di bagian insentif nanti bakal muncul jadwal insentifnya seperti ini teman-teman dan nanti bakal muncul tanggal estimasi pencairan perlu teman-teman ketahui ini adalah tanggal estimasi pencairan jadi untuk pencairannya tidak selamanya sesuai dengan jadwalnya bisa lebih cepat bisa lebih lambat 7 hari tanpa menghitung Sabtu dan Minggu dari tanggal yang sudah ditentukan di dashboard prakerja oke nah setelah itu nanti bakal muncul jadwal insentif tetapi hanya 4 jadwal insentif aja yang muncul kalau teman-teman lihat insentif survei evaluasi 1 evaluasi 2 dan evaluasi 3 ini nanti teman-teman dapatkan ketika teman-teman semua sudah mengisi survei evaluasi 1, 2, dan 3 yang muncul secara otomatis di dashboard prakerja teman-teman semua seperti itu dari pertama kali kalian menyelesaikan pelatihan pertama sampai muncul jadwal insentif ini biasanya berkisar 7 hari teman-teman jadi buat kalian silahkan langsung selesaikan pelatihan pertama kalian dan ikuti tutorial-tutorial yang sudah aku infokan sebelumnya oke nah jadi semoga ini bermanfaat jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen Assalamualaikum Wr Wb wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati